Jadi, bagaimana sih kita mengetahui busur kita tuh sebenarnya berapa LBS nih? Tapi kan kalau Boyer ya, tokang bikin busur tuh suka mencatumkan 51 LBS atau 50 LBS atau 30 LBS di 28. Biasanya patokan mereka itu. Nah, kalau busur-busur KTB yang impor, dia patokannya ada di 45 inch atau ada di 30 inch, ada macam-macam ya. Yang di 30 inch juga ada. Jadi, kalau Boyer itu dia bikin busur yang di kita ya, di Indonesia, itu biasanya contohnya kayak gini ya. Dia suka mencatumkan 51 LBS di 28. Nih ya, 51 LBS di 28. Nah, terus panjang tarikan kita seberapa? Panjang tarikan kita 28 bukan. Kalau panjang tarikan 28, berarti betul, busur ini ditarik 51 LBS berarti. Tapi kalau bukan 28, berarti belum tentu si busur itu 51 LBS. Nah, kita ukur arrow yang akan kita gunakan dulu. Ya. Ini arrow-nya kalau di inci itu 30 inch lebih ya. Nah, sekarang kita ukur panjang tarikan kita. Caranya gimana? Caranya, kita masukin dulu ke kertas si arrow-nya. Masukin kertas dulu kayak gini ya. Seperti ini. Terus, nah, ditarik tapi jangan dilepas. Jadi, kita knocking. Terus tarik sampai engkor kita. Tarik sampai engkor kita. Tapi jangan dilepas. Nah, berarti segini nih. Oh, berarti segini nih. Segini di berapa ini? Apakah di 28? Kita lihat. Dari ujung sini. Ujung sini. Sampai ujung sini. Ya. Di 28 lebih berarti ya. Kalau di 28 lebih berarti artinya apa? Artinya ya sudah sesuai berarti. Busur yang ditarik berarti sekitar 51 LBS. Berarti sesuai dengan sesuai dengan apa? Sesuai dengan ini kita. Sesuai eh, sesuai dengan yang dimaksud Boyer. Berarti betul ketika saya tarik sampai sini berarti betul dia di 51 LBS. Nah, bagaimana kalau tarikannya kita kurang di bawah 28, di 27 misalnya, atau di 26 misalnya. Berarti busur itu bukan 51 LBS. Lebih ringan berarti. Karena tarikannya tidak full di 28. Ya, sekian tips dari saya. Nah, itu bagaimana mengetahui busur LBS yang kita pakai sebenarnya. Selamat mencoba.